Selamat pagi, ini adalah suasana terkini di Busun Cirangkong, Desa Cibusif, Salamatan Cicinamar, Pada pagi ini warga setempat digegerkan dengan penemuan jasad bayi yang ditemukan di tempat sampah. Blokasi tempat atau tempat ditemukannya jasad bayi ini hanya berjarak sekitar puluhan meter dari jalan nasional dan bergabungan dengan sebuah apartemen yang berada di Desa Cibusif, Salamatan Cicinamar. Selanjutnya, kepolisian baru sudah tiba. Bu, yang pertama kali menemukannya siapa Bu? Oh, Pak Sepp. Oh, Pak Sepp. Jambu, jam berapa Bu tadi itu tengah-tengah Bu? Itu Pak Sepp lagi beres-beres. Pak Sepp. Pak Ivin. Pak Budun Pak. Pak tak. Jam berapa Pak tadi ditemukannya Pak? baru-barusan ya bahkan sampah perempuan Pak atau laki-laki laki 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 kondisinya gimana Pak udah meninggal dunia Pak Iya ya gitu ya gitu yang sama cewek yang melihat dari malam waktu ngebuang Oh ada yang ada yang ada orang lain lihat ya ada areng dari sana ada yang membuang Pak tadi malam ya senang langsung bakar disini nanti di atasnya ujok-jokan cerita itu yang membuat yang diduga membuangnya cewek atau cewek-cewek apa itu tuh Nadia Nadia adanya Omon Pak Emon lewat dan ngobrol lah tadi nyampangnya Pak itu ngobrol lah senanya kuyak-kuyakkan Pak ini Pak gimana Pak udah masih meminggu Alhamdulillah sekarang kita lagi nunggu dari piket prosek dan eh lagi perjalanan dari forensik juga Pak ini udah meninggal dunia Pak diterbakar Pak kondisinya bagaimana Pak kebetulan saya belum bisa memastikan dikarenakan saya juga baru dapat informasi dari Pak Ketua RW cuma menitip pesan jangan sampai merusak TKP dan mengamankan TKP ini itu aja bener-bener selesai dapat kami sampaikan kembali warga di divin Sirangkong Desa Cibosi Kecamatan Jatinangor digegerkan dengan jasad bayi yang ditemukan di tempat sampah warga menduga ada seseorang yang membuangnya pada tadi malam selamat pagi selamat beraktifitas di Kian Riana mengaporkan dari Kabupaten Sumedang jangan lupa like subscribe dan share ya